Gubernur Riau menyerahkan bantuan produktif usaha mikro kepada 12.266 pelaku usaha mikro yang tersebar di seluruh Provinsi Riau. Gubernur Riau mengungkapkan dengan banyaknya pelaku usaha mikro di Provinsi Riau, ia minta perusahaan-perusahaan besar memiliki kewajiban membantu dan membina pelaku UMKM. Hal itu juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1 Tahun 2022. Tadi satu hal juga saya sampaikan, sekarang kan sudah ada pelaturan Menteri dari investasi agar usaha-usaha besar dapat bekerjasama dengan usaha kecil. Ini untuk menurunkan angka gini rasio, kesenjangan antara miskin dengan yang kaya. Jadi makanya usaha gitu. Dan begitu sekarang Pak, harus berpartner ya dengan pelaku-pelaku usaha kecil, agar nanti sejahtera mereka juga didimati dengan pelaku usaha kecil. Terima kasih.